Di wilayah Jakarta Barat Hari ini kita, Pores Metro Jakarta Barat akan melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang beberapa akhir ini cukup meresahkan. Namun sebelum saya menyampaikan bahwa hadir bersama kami, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Joni Siakaan, beliau adalah staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Media, Komunikasi, dan Ketenggapan Hukum. Beliau hadir bersama kita karena kebetulan memang dalam pengungkapan ini salah satu porban adalah staf dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lagi hingga bersama kita, Bapak Kasut Raskrim, Bapak Bapak Asyar, dan dekan-dekan sekalian yang berbahagia. Kekerasan di mana tersangkanya adalah anak di bawah umur. Sebanyak dua orang tersangka, memang tidak kita hadirkan tersangka tersebut, karena memang sesuai dengan aturannya anak yang berhadapan dengan hukum, namun akan tetap kita proses sesuai dengan aturan yang dilakukan. Di mana kronologis dari kasus turas yang pertama yang melibatkan tersangkanya adalah anak di bawah umur. Mereka berdua sudah melakukan tiga kali pencurian dengan kekerasan, di mana dua orang ini memiliki peran masing-masing. Peran pertama yaitu SK atas nama S.A. Dia memiliki peran sebagai jogi atau yang membawa motor dan menggambar situasinya. Kemudian tersangka atas nama RM, ini juga di bawah umur, dia adalah sebagai eksekutor, di mana dalam aksinya dia pasti akan melukai korbannya. Yang kami tangani saat ini korbannya karena melakukan perlawanan sehingga dilukai dengan menggunakan celurit. Nanti barang bukti akan saya sampaikan. Alhamdulillah bisa diungkap oleh Satwa Skrim, Polres Metro Jakarta Barat. Kedua tersangka ini kita cerah dengan pasal 365 KUHP, yang nantinya akan berproses sesuai dengan aturan hukum, di mana anak berhadapan dengan hukum. Kemudian untuk rilis yang kedua, kasus curas ini adalah kelompok begal sepeda. Ketika sekalian, seperti kita ketahui, saat pandemi ini sebagian besar masyarakat kita mencoba untuk merubah hobi, yang saat ini kita lihat banyak sekali warga masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga sepeda. Artinya kegiatan sepeda ini menjadi hal yang dilakukan secara masal oleh masyarakat kita untuk menjaga kesehatan. Menjadi olahraga baru yang sangat digantungi. Artinya, bahwa kegiatan ini tentunya harus dilindungi oleh kepolisian, supaya mereka nyaman dan aman di perjalanan. Beberapa waktu terakhir memang banyak terjadi tindak kekerasan atau curas, begal dengan korbannya para pesepeda. Alhamdulillah, kita berhasil mengungkap kelompok begal sepeda ini, di mana yang berhasil kita tangkap adalah sebanyak 5 orang, satu masih DPO, dan 5 orang tersebut kita cek urinnya semuanya positif, metafetamin atau sabun. Dari hasil curian yang mereka lakukan, mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu dan untuk judi. Rekan-rekan sekalian, kelompok ini sudah melakukan aksinya hampir 25 kali, atau 25 TKB, yang ada di wilayah Jakarta Barat, yaitu di wilayah Taman Sari, Kebun Jeruk, Tambora, Tanjung Duren, dan Palmerah. Mereka melakukan aksinya secara acak, yang mereka anggap lemah, mereka akan melakukan kegiatan tersebut, di mana dibagi dari berbagai peran. Peran untuk menghalangi lalu lintas yang di belakang, supaya tidak termonitor kegiatannya di depan, yang di depan melakukan kegiatan eksekusinya, dengan mengambil barang-barang yang mudah diambil dari para pesepeda kita ini. Kami bisa mengembangkan pengungkapan ini, yang terakhir kejadian pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 8 malam, kita berhasil menangkap lima orang tersangka, yaitu atas nama S, kemudian AS, EU, MA, dan TP. Dari penangkapan awal ini, kita berhasil menggali informasi, sehingga tertangkaplah tiga tersangka lainnya, sehingga kita bisa menangkap lima orang, seperti itu rekan-rekan. Ini gambaran yang bisa kami sampaikan, dan lima tersangka itu ada di belakang kita. Mereka sudah melakukannya sejak tahun lalu, sejak bulan September, Oktober, beberapa TKP, namun memang ada beberapa korban yang tidak melaporkan. Tapi menurut pendalaman awal yang kita lakukan, oleh Satres Rim, bahwa mereka mengakui ada sekitar 25 TKP di wilayah Jakarta Barat. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, atas dukungannya, informasinya, sehingga kami juga berhasil mengungkap para pelaku-pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Mudah-mudahan dengan terungkapnya ini, kita bisa memineralisir gangguan keamanan di jalan, khususnya bagi rekan-rekan kita, para pesepeda, bisa melakukan kegiatannya dengan aman, nyaman, dan tentunya bisa sehat semuanya. Rekan-rekan sekalian, kebetulan kami di sini, bersama dengan Bapak Erjen. Dari perintah tangguan, Ibu Menteri. Pertanyaan yang kita tersangka lima orang dan satu DPU ini adalah kejadian yang pada saat itu terjadi pada tanggal 26 Januari 26 Januari artinya dua hari yang lalu yang sempat viral di media sosial dan diberitakan dan Alhamdulillah kurang dari dua kali 24 jam bisa diungkap oleh Satres Game Ores Metro Jakarta Barat Saya rasa itu penyampaian rilis pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa barang bukti kepada dekat-dekat sekalian Apa yang sudah bisa kita amankan beberapa barang bukti lupa Jangan lupa subscribe ya